di SRSOI Kambas yang merupakan ini kelahiran kelima. Sampai jumpa. Dan keberhasilan kelahiran Badat Delilah di SRSOI Kambas yang merupakan ini kelahiran kelima di SRS. Kebetulan Delilah ini melahirkan di luar dugaan waktu yang diperkirakan ataupun HPL. Kelahirannya 10 hari penetapan HPL. Jadi Delilah ini melahirkan anak jantan ataupun bayi jantan Badat di hari Sabtu tanggal 25 November 2023. Untuk jumlah individu Badat di SRSOI ini Alhamdulillah setelah bertambahnya 1 ekor ini menjadi 10 ekor Badat Sumatera di SRSOI. Saya Iryana Mardanus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, atau media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih. Terima kasih.